cara mengganti flusher pada motor honda bit flusher itu berfungsi ketika kita masang lampu sen ya kita sen namun tidak mau ngedip ya cuma manjer aja nah disitu kemungkinan ininya yang mati jika lampu sen depan belakang manjer semua namun kalau yang manjer cuma depan aja berarti biasanya lampu sen yang belakang yang mati oke langsung saja pada video ini saya akan menunjukkan cara penggantiannya yang pertama kita lepas semua bautnya ada di leher-leher sini ya ini satu disini kemudian disini kiri kanan dan kemudian sepion dilepas semua lepasnya ke kiri semua ya untuk honda yang beda cuma kalau yamaha biasanya ada yang sebelah kiri ke kiri sebelah kanan ke kanan jadi kalau dipaksa patah kemudian kita copot pelan-pelan bagian covernya ini ya kita pijat-pijat sambil ditarik nah seperti ini kemudian kita buka selanjutnya kita cari posisi flashernya ya nah posisi flashernya ini ada disini kita cabut jatuh ini ya kita cabut ke arah depan nah ini flashernya ya untuk posisinya jangan sampai kebalik disamakan posisinya harus seperti ini juga nah setelah terpasang kita coba dulu ya kita kontak on nah kita lihat nah nyala ya normal yang belakang kemudian yang kanan nah normal semua berarti ini siap ditutup ya Nah karena ini lampu flashernya variable ya bisa disetting kita coba setting ya coba kita cepatkan nah kalau lama seperti ini kalau diputar ke kiri dia semakin cepat ke depannya nah ini tinggal dikembalikan ya oke seperti itu tadi cara mengganti flashernya teman-teman ya letaknya ada di bawah speedometer bermata 乾杯 agar Terima kasih.